Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun tidak ada kita akan coba belajar iklima halaman 19. Mohon maaf suara saya yang ngap ya. Memang kayak begini. Mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran. Silahkan, berhantar di Bintaro. Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Khafafa yu khafifu Khafafa yu khafifu Jadi kalau sudah bagus tidak usah disentak ya. Ngapain disentak lagi. Tapi kalau belum bagus ini disentak. Kalau sudah pas menurut saya, menurut pendengaran kita, tidak usah, tidak usah disentak. Tapi kalau belum pas, mau tidak mau. Khafafa yu khafifu Mau gak mau, ajarinnya begitu. Tapi kalau sudah pas, jangan. Yuk, terus. Ini kayak orang lagi ngerayu ya. Maaf ya, suaranya memang habis. Bukan sengaja jadi desa-desa rata. Memang suara saya lagi habis ya. Maaf ya. Kemudian Saya mau ikutin Ratnan. Sakana yu sakinu Saya bisa. Kemudian Itu namanya guna ditahan ya. Oke. Kita mau ulang asal. Kita mau ulang asal. Oke. Iya. Ammana yu aminu. Kurang. Ammana yu aminu. Ammana yu aminu. Iya. Kurang enak ya. Gak apa-apalah. Yang ini ada nun. Sama saja. Guna juga. Oke. Man na'a yu aminu. Man na'a yu aminu. Ka'anahum lu'lum maksnun. Lu'lu'um. Ka'anahum lu'lu'um maksnun. Ka'anahum lu'lum maksnun. Gatal juga ngajarin pelan-pelan gitu ya. Gak semangat. Gitu. Cemu ulang. Ayo. Sebenarnya. Ka'anahum lu'lu'um maksnun. Ka'anahum lu'lu'um maksnun. Ala sururim mutaqabilin. Ala sururim mutaqabilin. Wa laqada makkannahum fi ma'im makkannahum fi. Suaranya gede. Tapi gak enak kun. Gak enak kun. Saya soalnya. Mau sakit hati apa enggak bodo amat. Apanya ya. Saya lagi mikir dari tadi. Suaranya enak bulet. Oh mungkin di ininya ya. Di gunanya. Harusnya gini. Wa laqada makkannahum fi ma'im makkannahum fi. Coba lagi. Jawa-jawa. Bikin enak. Bismillah. Wa laqada makkannahum fi ma'im makkannahum fi. Bacanya benar. Enaknya belum dapat. Enaknya belum. Aduh. Kenapa? Kalau terlalu rendah itu banget. Jangan rendah tinggi. Itu kan saya memang suaranya. Jangan. Udah enak tuh. Udah benar ya. Cuma mengenakan dikit lagi. Gak apa-apa. Karena hari ini tugas kalian itu belajar adalah mengenal huruf. Membaca huruf secara baik dulu. Mikirin lagu belakangan. Nah gak apa-apalah. Tenang aja. Udah. Nanti tinggal dikencengin. Nanti saya juga suaranya kan udah insya Allah normal lagi. Yuk. Terusin aja dulu. Iya Ustaz. Suaranya gitu. Kayak ngerayu. Ratna. Aku kangen sama kamu. Lama kita gantung. Ratna. Aku kangen sama kamu. Gak bisa. Tidak apa-apa ya. Saya bertanda ya. Ustaz mah suaranya udah bagus. Ih. Udah. Insya Allah. Kamu nanti tanya sama Mbak Eka. Sama Mbak Atin. Sama yang lain. Suaramu tuh bulet. Cuma tinggal. Tadi denger gak suara Burini tadi. Buat Burini itu suaranya sekarang baru keluar itu. Biasanya bukan begitu. Sekarang. Karena saya serau bilang. Kencengin. Kencengin. Bagusin. Lumayan sekarang udah Alhamdulillah. Suaramu, jenismu bagus. Cuma tinggal nanti proses lah ya. Saya benar. Kalau kamu jadi MC itu bagus. Hadirin. Dibersilahkan. Berdiri. Itu enak banget gitu ya. Itu jadi uang itu kalau jadi MC ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nanti tinggal dilatih kok. Tinggal dilatih. Bisa. Jangan katakan murid saya itu gak bisa. Saya yang gak bisa. Sudah. Itu jangan jadi murid saya. Harus punya pemikiran yang positif. Saya pasti bisa. Dan kenyataannya pasti bisa. Itu yang saya tadi katakan. Umur 73 tahun aja. Bisa pinter buku. Bisa tamat. Itu buku hijau. Yang. Tahu gak buku hijau disitu. Itu tamat itu. Namanya Ibu Utmainah. Itu. Tahu gak tau sekarang. Belum. Udah lama. Udah 10 tahun gak ketemu. Tahu dia masih hafal apa enggak. Dulu hafal banget gitu. Ya. Karena sering saya bawa kemana-mana. Sering saya promosikan. Saya kalau ngajar. Hai bapak-bapak. Saya di masjid. Di bidakar. Nih jangan kalah sama nenek-nenek. Saya bilang nenek-nenek udah 70. Hapal. Masa bapak gak hafal. Mereka cuman. Oh itu kan muridnya pari. Ih gak begitu. Saya bilang. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Asal. Mau belajar. Ayo. Aroaita ladiyanha. Kemudian. Aba dan ida. Jangan abak. Abak. Jangan. Jangan ke E. Ab dan. Ab dan. Ya. Ab dan ida salla. Ab dan. Ab dan ida salla. Kemudian. Hakkan alal muhsinin. Hakkan alal muhsinin. Wa illa ta'gfir li. Wa illa. Oh iya panjang. Panjang. Ya. Wa illa ta'gfir li. Wa tarhamni. Wa tarhamni. Wa tarhamni. Kurang. Tadi kayak diseret ya. Wa tarhamni. Wa tarham. Bentar dulu. Bentar dulu. Wa tarhamni. Ayo. Wa illa ta'gfir li. Wa illa ta'gfir li. Wa tarhamni. Wa illa ta'gfir li. Wa tarhamni. Nenya. Suami dapat. Anak-anak muda pinter. Nggak malu sama anak-anak. Itu bahasa. Bahasa motivasi ya. Harus bisa. Masa anak-anak pinter kita. Nggak pinter. Bisa. Insya Allah. Min asalim. Min asalim musoffa. Min asalim musoffa. Kemudian. Wat taba'ah hawahu. Fatarada. Wat taba'ah hawahu. Wat taba'ah hawahu. Fatar. Fatarada. Wat taba'ah hawahu. Fatarada. Kamu kan sudah bagus bulat suaranya Tapi kamu belajar suara hati ya Suara yang ada Kamu gak suara hati Enggak Ustaz Enggak Imam ada di depan Suara hati Kamu ngomong menyampaikan sesuatu Tapi gak ada suaranya itu Suara hati Diciwai Bukan suara hati Menjiwai gitu ya Ustaz Maksudnya suaranya Ya gimana sih menyampaikan sesuatu Pada kekasih kita Pada imam itu Biar dia Gimana gitu Tadinya gak mau beliin Jadi beliin juga gitu ya 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 Mas Mas masa ini Ini udah 10 tahun Kalau aku gak diganti-ganti Gimana deh gitu ya Bahasanya Nah baca Quran juga gitu Wattaba'ahawa Wattaba'ahawahu Fadarada Gitu dilatih Insya Allah Ya 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 Tapi fales gitu ya Ustaz Kalau orang nyanyi fales gitu Apa ya saya Kamu tuh belum menemukan cengkoknya sebenarnya Jadi misalnya kayak nih ya Suaramu bagus Tapi Harusnya kan Indonesia Tanah air Ini Indonesia Jadi itu Jadi apa ya Cengkoknya belum ketemu karena belum dilatih Karena kamu hari ini fokusnya kebacaan Gak apa-apa Tapi kan saya disini bilang Di Youtube saya tuh Di memori saya tuh Banyak latihan lagu Kamu Berekspresi aja Lepas aja Gak usah malu Gak usah mikirin orang Gimana Ngapain capek Kalau mikirin orang Biar aja Jalan aja gitu Tapi memang mikirin orang penting Jangan teriak-teriak Di depan rumah Itu barata Kenapa Stres kali Nah gitu Di kamar lah gitu ya Kalau anak-anak Biarin aja Anak mama kenapa Saya pengen Mama pengen lebih hebat dari kalian Gitu Memberi motivasi ya Bisa kok Bisa Terus Itu H kecil sama H gedonya Bias Belum jelas Harusnya gini Kamu jarang ngedesah ya Jarang mesra nih Ketawa Tidak apa-apa H kecil tuh Latihannya gini Alhamdul Ada desah Alhamdul Arrahman Kalau H gede Alha kumut Nanti kamu latih Terus Wala kumar Wala kumar Wala 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 itu punya orang Sudah dibuang Kamu ambil Wala 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 Kan beda kan Enaknya Itu Bisa ya Dilatih Iya Terus Kamu nanti dengerin ya Jadi kayak gini Wala 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 siapa namanya ratna dibintar suara dada nih suara perut siapa namanya ratna dibintar kan beda enak itu di mulut maaf ya mungkin hari ini membuat kamu gimana enggak dari kemarin udah berlatih belum dapet tapi udah lumayan ini mama suaranya ditahan kayak ditahan tapi nanti setelah oh ini ikro lima ya nanti saya coba nanti pakai A.I.U.B.A ya nanti atau sama Ridwan ya belajar ya A.I.U.B.A sama Uda sama Ridwan Uda berarti udah ada kemajuan sebetulnya ya cuman saya tuh kan selalu ingin murid saya tuh selalu terbaik gitu ya jadi selalu pokoknya harus baik harus baik gitu ya padahal udah banyak kemajuan ini yang didapat ya oke terusin gak apa-apa Bismillah ini suaranya diginiin kan kamu dari Bintaro ke Sukabumi deket loh imam ajak nanti ya nanti saya ajakin oh gak usah ya nanti saya buka video deh kapan-kapan nih kamarnya masih berantakan biar lihat ekspresinya bagaimana cara pengusapan itu penting ya gitu kamu kan lihat video saya sudah bisa itu metode putus metode hentak saya nyentak-nyentak kayak gitu coba lihat kayak gitu ya bisa nanti jangan terlalu stres ya nanti kalau saya terlalu nuntut juga nanti stres juga nah sih gak bisa-bisa udah ah kata syaitan udah jangan mending tiktokan mending jangan itu syaitan selalu menggoda kita yuk gak apa-apa kemudian kemudian afara aytumul la tawala uzzah wal lagi ya wal jangan cuman kecil sih gak-gak begitu ini cuman harus hilang ya wal wal boleh latih ya bisa gak kencang ayo latih demi kamu terus suara saya hilang kentang-kencang teriak-teriak ayo latih cepat saya lagi mikir dari tadi kenapa suaranya belewer kurang alas lah ya belewer jadi belewer itu belewer itu kayak gini jadi ya harusnya kan itu belewer ya apa sih istilahnya digituin jangan ya jangan digituin dibuletin dibuletin apa ya ini gimana ini ya istilahnya ayo gimana ya caranya oh gini caranya mulutnya dibuletin mulutnya dibuletin wan na jami indah awa ayo wan na jami indah awa bagus kemudian ma ma dulla ma 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 dulla sahibukum wa ma gawa ma dulla sahibukum wa ma gawa ya bagus ratna dari saya saya tersin apa yang kita dapat tergantung penghargaan kita terhadap orang penghargaan kita terhadap ilmu saya menarik sekali baru saya dari kebelakang saya teringat sama Ita Bu Ita di ulang itu Bu itu disiapin sound system yang gede di kamarnya kata dia enak sekali Pak Ali dengerin belajar kita berdua ini berdua kan belajarnya jadi ternyata dia menikmati bacaannya nah ilmu itu seperti itu maksudnya kalau kita menghargai ilmu semangati insya Allah akan lebih bagus ya jadi coba banyak berlatih karena kau suaranya udah bagus cuman tinggal melatihnya aja eh terusin ya ya Bismillah wa'idal ardu madad 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 ditangkep polisi madad mudad mudad salah astagfirullah itu kan jadi ditangkep polisi nanti mau bawa madad madad mudad ya bukan madad iya iya saya gak mau ketawa ada yang lucu maaf gak apa-apa gitu ya gak apa-apa memang kita saya perlakukan kalian seperti anak kecil lagi ketawa ya ketawa lagi nangis ya nangis pokoknya happy aja have fun ngajinya ya mau boleh ada beban wa'idal ardu madad bukan madad ayo wa'idal ardu madad kemudian jadi kurangnya berata itu kurang penekanan kurang penekanan jadi kan penekanan itu pernah gak denger itu Ari Ginanjar yang pernah ikut gak seminar enggak ya enggak di SQ saya dulu pernah ikut tahun berapa ya 5 tahun yang lalu bayarnya 5 juta dibayarin orang tapi itu ternyata semangatnya itu jadi ibaratnya itu kurang penekanan ibaratnya hidupnya kurang percaya diri kurang pede dalam bacaan ya dalam hidup sudah pede saya yakin yang kau miliki Alhamdulillah ya suamimu menghargaimu tapi dengan bacaan ini kamu kurang pede karena baru belajar tuh dimana ya semua proses makanya didatangkan guru spesial bapak sama anaknya ngajarin ayo terusin iya iya Ustaz Bismillah inna hu ala raja'ihi lakodir inna hu ala raja'ihi lakodir bagus ya tinggal penekanan aja terus yauma yauma tub yauma tub las sar ir gitu ya jadi yauma tub yauma tub gak gitu yauma tub tub yauma tub kan tutup tub 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 yauma tub yauma tub las ar ir yauma tub las sar ir Gak apa-apa. Soal... Ulang aja, Ustaz. Soal pulang. Boleh, boleh. Saya penting. Saro il. Saro il. Terlalu fokus. Jadi orang itu kalau terlalu banyak dituntut, pusing juga. Makanya saya kadang-kadang... Gak lah, udah. Lupakan ya. Lupakan keinginan saya. Suaramu akan menjadi indah sementara. Biar kamu gak pusing. Pokoknya sekarang baca semampunya dulu. Nanti kasihan kamu. Nanti selesai, selesai. Yaumatublasarair. Ayo. Yaumatublasarair. Kemudian. Wafakihatimimma yata khayyarun. Ada maka dulu. Wafakihatimimma yata khayyarun. Wafakihatimimma. Wafak. Kok wafak? Aduh-aduh. Wafak. Astagfirullah. Ya, ya, saya. Wafakihatimimma yata khayyarun. Mimma. Ada matanya. Mimma. Mimma. Bukan Mimmae. Oh, bukan. Bukan, Ustaz. Kalau Mimmae, disini ada Tanwin. Kemudian ini. Mimma. Oke. Baik-baik. Baik-baik. Namanya Idgom. Kalau Mimmae, disininya Tanwinnya dua. Tepatannya dua, Tanwin. Terus disini ada Tasid. Itu namanya Idgom. Ini mah Mimmae. Nah, kalau ini. Iya, tuh. Oh, tapi saya lihat buku. Lihat buku itu, loh. Ada Tasidnya, loh. Ada Tasid, Ustaz. Salah itu bukunya. Oh, maafkan saya. Wafakihatimimma yata khayyarun. Salah bukunya itu. Ya, ya, Ustaz. Kan Mimmae. Wafakihatimimma yata khayyarun. Lihat itu, Kur'annya kan ada di Kur'an. Wafakihatimimma yata khayyarun. Ini kan Kur'an ini. Walah mitahirimimma yashdahun. Wahurun'in itu. Ya, Kur'an. Ya, terus. Yulang lagi. Jadi ini gak ada Tasid. Gak ada. Oke, baik-baik. Wafakihatimimma yata khayyarun. Wafakihatimimma yata khayyarun. Gitu. Terus. Kenapa ini disini gak ada Tasid? Karena ini barisnya juga satu. Dari mana ada Tasid itu karena efek, akibat dari ini ada tanwin. Gitu loh. Kan ini barisnya cuma satu. Kalau disini barisnya dua, pasti salah cetak. Coba lihat lagi ya. Kayaknya ini tuh. Ini ada Tasid itu sebagai efek dari tan. Ini ada Tasid. Ini sebetulnya gak ada. Ini bahan pembantu aja. Pembantu gitu. Karena ini gombi-guna. Dibantu ada Tasid supaya mudah pemahaman. Nah, belajar Tanju-Jun nanti ada tekniknya ya. Cara gampang. Itu saya sudah kirim tuh di grup kalian. Bagian pertama. Bu Sutriya. Bu Sutriya. Sutriya. Bu Sutini. Sutriya. Sutri Arni. Itu belajar. Itu mudah-mudahan bisa membantu semua. Yuk. Kemudian. Jadi ini bacainya Toirim gitu Ustaz. Ah, betul. Kenapa Toirim? Ini rumus ya. Ini karena kamu terlanjur nanya. Saya kasih tahu. Cara gampang dulu ya. Ini cara gampang. Rumusnya. Pertama. Setiap menemukan huruf mati. Huruf mati bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya jangan dibaca. Ya, mana Pak Ari nih ya. Gak apa-apa. Ngajima gampang kok. Ngajima gampang ya. Maksudnya yang penting kalian harus tahu teorinya dulu. Iya. Jadi banyak orang yang sudah pinter tapi jadi salah. Karena gak tahu tajuinnya. Makanya Quran itu tak turun dengan tajuinnya. Ini ya. Rumus pertama. Kalau menemukan huruf mati. Apapun huruf matinya. Apapun makanannya yang penting. Minumannya teh botol sostro eh iklan. Mati itu maksudnya disukun ya Ustaz. Ah, benar. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya. Ini huruf matinya orang dibaca. Kul. Jadi disini masuk kesini. Kur Robi. Semua itu. Semua untuk hukum. Pokoknya kalau menemukan huruf mati. Bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya jangan dibaca. Kur Robi. Jangan kul. Atau di Al-Kapirun kan ada. Ini Abad Dhum ya. Abad Dhum. Abad. Nulisnya susah nih pakai mos. Nungguin pena dari Bu Ratna. Gak dikirim-kirim. Saya tuh dibeliin sama orang. Gara-gara nulis gini. Ini tuh di Hongkong. Aduh Pak Ari ternyata belajar nulis. Enak ya. Dibeliin sama dia. Tapi entah kemana dicari-cari gak ketemu. Gak bukan. Ada yang jual penanya aja ya Ustaz ya. Ada pena yang pakai. Atau tulisannya. Atau dudukannya. Itu. Ada. Kayak ini. Iya. Pokoknya tinggal install ke komputer. Bisa nulis di situ. Di papan itu. Nanti ke sini. Aduh orang kota. Ketinggalan zaman. Kasiannya. Kayak wakum bukan? Wakum itu ya. Iya. Iya kayak gitu wakum itu. Pena. Tapi penanya. Bukan seperti yang di komputer yang touch screen. Bukan. Jadi ini kan komputer biasa. Tapi dimasukkan USB-nya. Penanya kayak buku. Segede buku gitu. Nulis di situ. Nempel ke sini. Buat gambar ya. Anak saya tuh pakai wakum buat gambar. Iya betul. Nah ini kan gambar buat nulis juga. Nih ya. Nih. Tuh. Rumusnya. Setiap huruf mati. Bertemu huruf bertastin. Ini huruf bertastin. Huruf matinya diapain? Huruf matinya gak dibaca. Jadi bacanya gimana? Langsung ke yang tasjid. Gimana? Aduh ini apa? Ain. Ini bak. Ini dal. Bak dal. Abad dal. Abad. Abad jadi abad tum. Ain. Bak dal. Tak. Tak. Jadi abad tum. Itu di Al-Kapirun. Abad tum. Jangan abad tum. Ini gak dibaca. Abad tum. Abad tum. Nah gitu. Abad tum. Itu rumusnya yang pertama. Rumus kedua. Setiap tanwin ketemu huruf bertastin. Tanwinnya baca satu. Ya. Khoy rum. Khoy rum. Ya. Khoy rum. Ya. Khoy run kan. Khoy run. Nih ketemu. Nih ketemu. Minkum. Susah nulisnya nih tuh. Tuh. Di sini ada tasjid. Nah rumus kedua. Jadi. Setiap tanwin. Ini tanwin namanya ya. Ya. Setiap tanwin ketemu huruf bertastin. Tanwinnya baca satu. Baca satu. Khoy ru kan. Masukin ke sini. Khoy rum. Khoy rum. Ya. Itu. Setiap tanwin. Setiap tanwin bertemu huruf bertastin. Tanwinnya baca satu. Khoy rum. Minkum. Kenapa minnya ditahan? Karena guna. Khoy rum. Minkum. Nah nanti ada. Jadi progresnya belajar sama saya. Taju itu cepat. Karena saya punya banyak cara. Ada cara pinter. Ada cara benar. Yang penting benar aja. Nggak tahu. Pokoknya yang penting benar. Ada yang penting benar. Ada yang penting pinter. Tergantung. Pak Ari. Yang mana yang seharus saya. Tergantung. Kalian mau jadi pengajar. Ya berarti bisa kedua-duanya. Cara benar. Cara pinter. Tapi kalau buat. Buat ibu ngajarin ibu-ibu. Nih 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 yang susah. Hari ini bisa besok lupa. Udah. Yang penting benar. Kayak ini ya. Nih. Nganjarin saya. Bu kalau yang kayak gini. Ini nggak ada tanda. Jangan dibaca. Udah selesai. Yo matu belas. Lewat nih. Tuh. Yo matu belas. Itu yang nggak dibaca. Itu namanya aliflam samsia. Samsia. Ya. Kalau ibu-ibu suruh. Aliflam samsia. Huruf samsia 14. Tasadadadarokzaisinsinsatototolamdun. Kelamaan. Dia bu. Ah. Ibu kenapa nggak mau ngaji lagi sama buratna. Pusing ya. Aku maaf. Mending masak aja. Dilapur. Pusing. Nah udah. Jadi kita cari yang mudah. Atau yang ini. Tuh. Di atas alamnya ada sukun. Karena ada sukun maka dibaca. Udah selesai. Aliflam apa itu? Aliflam komariah. Kenapa ada sukun? Kenapa aliflam komariah? Karena setelah aliflam bertemu huruf komariah itu alif. Atau hamzah. Berapa huruf komariah? Ada 14. Itu malah mau pinter. Tapi kalau benar. Yang penting nih bu. Ini ada sukunnya. Gitu aja. Karena ada sukunnya. Karena ada tanda bacanya. Maka dibaca. Udah selesai. Ibu namanya apa? Nggak tahu. Kok ibu bisa baca? Iya bisa. Yang penting bisa baca. Udah selesai. Hidup jangan dibuat susah. Gitu jangan karena ingin pengen ini aliflam komariah ini. Akhirnya ibu ini nggak mau belajar lagi ngajinya. Kan sayang. Jadi sampaikan apapun ilmu menurut bahasa dan kemampuan mereka. Kalau saya punya prinsinya gitu. Gitu ya? Iya. Paham nggak apa yang saya nggak ngomong? Paham insya Allah paham. Ayo terusin lagi ya. Udah suaranya. Lagi belajar juga tuh. Sering denger-dengar. Terus. Bismillah. Walah mi utairim mimma yashtahun. Walah mi utairim mimma yashtahun. Yang ini. Warabba. Warabba. Abaikumul awalin. Warabba. Wa'abaikumul awalin. Huat tawwa. Huat tawwa burrohim. Huat tawwa burrohim. Pinter. Ustaz ada ini gak Rekaman yang belajar itu Ustaz Nada lagi apa namanya Lagu gitu Ustaz Ada kayaknya ya Ada ya Ada disitu ada deh Coba-coba nanti saya cari Itu karaoke itu kan lagu Ada kan Tapi mengikuti Ustaz juga itu ya Kejauhan Oh berarti nanti saya bikin yang Yang maksudnya Kemula ini nadanya apa Bagus-bagus masukkan ya Saya juga lagi mikir mau bikin apa lagi Berarti gimana Datar itu datar biar Nanti gini ya Saya bikinnya ya misalnya Muratna yuk belajar lagu Agha Fartum Bardai Maniku Yang pertama saya pelan Yang kedua Agha Fartum Bardai Maniku Istilah lalu tiga kali saya ulang Apa gitu bikinnya Apa gimana bagusnya Coba-coba Coba Ustaz nanti Biar saya ikutin Ayo Ini ya Ayo Silahkan Agha Fartum Bardai Maniku Itu Berarti nanti saya bikin pelan ya Ya Insya Allah nanti saya bikin rekaman Mungkin surat apa ikro ya Udah deh kayaknya Saya selalu bikin Fabashir Hum Bi'adabin Alim Coba Fabashir Hum Bi'adabin Alim Gitu Terus Kalau saya duluan nanti jadi gak pinter Bacanya Nanti Oke oke Nanti kalau sudah tamat Ikro lima Ikro enam Berarti belajar lagu Kalau belajar lagu Memang harus gurunya dulu Baru muridnya Bener Ya Tapi karena kan Sekarang Sekarang belajar baca dulu Baca dulu lah Ya Ustaz Lagunya Lagunya nanti saya Saya ini kan ya Berarti saya nanti bikin Bikin monolah Terus Atau kalau ratna mau nanti Setelah ikro lima Tamat Diulang ikro lima atau ikro enam Tapi dilaguin Pak minta dilaguin Berarti kalau minta dilaguin Saya duluan Gitu ya Ya Ustaz Tapi jangan sekali-kali Ratna belagu Harusnya berlagu Berlagu Belagu Jangan orang enak Belagu amat tuh orang Cantik juga Kagak Padahal cantik Jadi kalau Kalau udah Kalau udah enak tuh Yang Yang Gak suka Gitu Apapun yang kita perbuat Gak suka Susah Gitu ya Jadi jangan belagu Berlagu Terus Nanti kamu belajar lagu Sama Ridwan juga bisa Mas Ajarin lagu dong Gitu ya Tapi lagunya dia Lagu Lagu sederhana Terus Nauwara Nauwara Yunawwiru Nauwara Yunawwiru Sahhala Yusahilu Sahhala Yusahilu Bayyana Yubayyinu Bayyana Yubayyinu Nabba'a Yunabbi'u Nabba'a Yunabbi'u Kemudian Ini Illa Asatirul Awwali Pinya panjang Tire Illa Asatirul Awwali Tadi-tadi Telinga saya sakit Kamu tuh Bacanya gini ya Illa 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 Coba dibuletin Illa Illa Keputin Illa Jadi Kamu tuh Lagunya kayak gini Saya Mau ke pasar Saya Mau ke pasar Maaf ya Jadi kamu tuh bagus Masih jadi kebaan Oh iya Kamu barangkali Suka kesel sama anak-anak Sama Pak Imam Suka ngomel-ngomel Itu bahasa ngomel-ngomel Bener Eh Bawa ini Ini nih Tasnya ketinggalan Mas harus mama yang bawa Nah Kamu sekarang Ngomelnya Lubang Eh Ambil tasnya Ini Jangan ketinggalan Masa mama yang bawa Jadi bukan ngomel itu Maya Oh iya iya Berarti kamu Hidupnya Rubah ya Sekarang ngomelnya Dibuat lembut ya Itu bahasa ngomel itu Saya baru tahu ya Jadi 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 Ya tapi kalau ngomel Harus begitu ya Kalau ngomel Dilagunya gak Ya Dari tadi mikirin Kenapa Barata Oh mungkin Sini kesel Jadi ngaji kurannya Dibuat kesel Jangan ya Dibuat Kesel Tapi keselnya Kesel lembut Gitu Ya terus Ulang lagi Ustaz Boleh Illa Asy Tiorul Awalin I-nya panjang I-nya panjang Asa Kalau banyak Ditegur Jadi blank Gak apa-apa Tapi besok-besok Akan Besok-besok Akan bagus Percaya sama saya Jadi kamu latihan Ngomel Ngomelnya Ngomel lembut ya Mas Mas Yang berapa ini pulang Malam amat Jadi Ngomelnya dilembutin ya Berhasil Ayo Illa Asy Tiorul Ayo Illa Asy Tiorul Awalin Bagus Kemudian Ka'annahun Nabayyodum Maksnun Ka'annahun Nabayyodum Maksnun Udah dibuang Sama yang punya Itu Bilo Bilo Ajo Ayo Alayhim Bil Is Mewel Udah Wain Iya Kalau kayak Perhatikan Kayaknya Sambil Ngaji Sambil Makan Permen Alayhim 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 Buang Permennya Alayhim Alayhim Bil Ismi Wal Udwa Ayo Alayhim Bil Ismi Wal Udwan Hutang Lelele Dikit Gak apa-apa Terus Wahua Wahua Khairul Razikin Wahua Khairul Razikin Kemudian Wayutah Herikum Tata Hi Wayutah Wait Wait Wayutah 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 Bayid Wayutah Herikum Herikum Wayutah Herikum Wayutah Herikum Tat Herikum Wa yutahhirakum ta'pahhirakum Kemudian Wa innaka la minal mursaleen Wa innaka la minal mursaleen Wa kafir anna shayatina Say'a Say'a Wa kafir anna shayatina Wa kafir anna shayatina Wa tawafna ma'al abaror Wa tawafna ma'al abaror Tolong diulang lagi Hari ini banyak motivasinya daripada belajarnya Tolong ya Tapi itu jangan terlalu beban Maksud saya gini Kadang-kadang seorang suami itu menentut Kesempurnaan dari seorang istri Tapi kamu harus bilang juga Mas Aku ini pengen apa adanya Aku ya aku Mas punya keinginan Ya semampu saya Itu bahasanya kayak gitu ya Setiap guru itu menginginkan kesempurnaan Tapi kan nanti kembali kepada dirimu juga Gitu ya Jalani apa yang ada Mana yang mampu diperbuat Dibuat Jangan sampai kepikiran semua akhirnya ngeblank Jalani aja Karena semuanya juga dengan latihan Insya'Allah akan dapat itu ya Tapi semua proses Proses ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya